Let's get it on, yeah, y'all can come along, everybody drinks on me, but out the bar, just to feel like... Begitu banyak restoran di dunia yang menawarkan konsep pemandangan indah dengan interior romantis. Namun terlalu sedikit pula restoran yang menawarkan konsep unik dan aneh sebagai nilai jualnya. Jika Anda ingin mencoba pengalaman baru, tak hanya soal makanan, tetapi juga suasana, Anda bisa mencoba restoran paling aneh berikut ini. Dari menghabiskan waktu makan dengan wansat oiler atau bahkan di ruang yang gelap, mungkin salah satunya bisa menjadi satu pengalaman yang paling unik dan mengesankan. Malam ini, kami telah merangkumnya dalam 7 restoran paling aneh di dunia, versi on the spot. Anda ingin makan di restoran dengan pelayanan yang tak biasa? Restoran Jepang di Tribeca, New York mengundang reca kagum pengunjungnya. Menu-menu masakan Jepang yang disajikan dalam restoran ini dilayani oleh ninja-ninja terampil. Pengunjung dibuat takjub dengan aktif layan restoran yang bergaya ala ninja itu. Tak hanya dari segi kosong, para pelayan juga menghidangkan makanan dengan trik ninja. Setelah ini, pengunjung dibuat terkejut ketika tiba-tiba ninja bergelantungan di langit-langit, mengeluarkan pedang sambil memberikan makanan yang dipesan. Ninja pelayan ini juga tak segan-segan menghidangkan makanan dengan menggunakan kobanan api. Unik ya, jika Anda memesan sup, ninja ini akan langsung memasak di atas meja pengunjung. Dengan terampil, mereka akan mencincang daun bawang dan memasak langsung di atas meja. Begitu masuk ke restoran ini, Anda akan disambut oleh dua orang berpartaya ninja. Mereka akan mengenjutkan Anda saat menyapa halo secara tiba-tiba. Mereka terampil bersembunyi dan muncul tiba-tiba seperti ninja. Anda ingin mencobanya? Monoran Toilet Monoran Toilet merupakan nama dari jaringan restoran unik yang berasal dari Taiwan. Dari namanya, mungkin kita tahu jika restoran ini mengusung tema yang aneh. Ya, sesuai namanya. Restoran ini menghadirkan suasana toilet dengan dinding berlapis keramik kamar mandi. Toilet duduk sebagai bangku restoran. Dan yang paling aneh, hidangan Anda akan disajikan di atas mangkuk berbentuk toilet atau pispot mini. Untuk memperkuat kesan toilet, beberapa menu makanan dan minuman yang disajikan juga mirip dengan benda-benda toilet. Bagi pengunjung yang mudah jijik, mungkin akan langsung kehilangan selera makan. Namun bagi mereka yang suka tantangan dan ingin merasakan sensasi berbeda, makan di restoran ini akan menjadi pengalaman tersendiri. Saat ini terdapat 13 cabang restoran modern toilet yang berlokasi di Tiongkok, Taiwan, serta Hong Kong. Terlepas dari wadahnya yang sedikit menguji selera makan, rasa hidangan yang disajikan modern toilet terbilang lezat. Dan tentunya kebersihannya juga terjabit, sama sekali tak berhubungan dengan toilet. Awalnya sang pendiri restoran, Wang Ziwei sukses menjalankan bisnis toko es krim yang menyajikan es krim dengan bentuk melingkar di atas mini atur toilet dari kertas. Sukses dengan es krim berbentuk kotoran atau tinja, Wang Ziwei memutuskan untuk membuka restoran dengan mengusung tema sejenis. Restoran unik selanjutnya adalah Just Cooking di Amerika Serikat. Dana Paris, kepemilik restoran, membebaskan para pelanggannya untuk membayar makanan dan minuman tanpa harus ada ketentuan. Beberapa orang menganggap bahwa upaya Dana ini akan membuat usahanya bangkrut. Akan tetapi, justru dengan apa yang ia lakukan membawa keuntungan yang cukup signifikan. Ia mengaku jika keuntungannya berlipat ganda. Dana berkeyakinan bahwa rejeki setiap orang telah diatur oleh Tuhan, sehingga ia tak memasang tarif kepada pelanggannya. Berbeda dari prediksi orang yang mengira restoran ini akan bangkrut, restoran yang terletak di Dallas, North California ini semakin berkembang dan semakin dimenati oleh masyarakat dengan pelayanan yang terkena ramah. Dana mengaku sejak minggu pertama dibuka, pemasukan restorannya meningkat tiga kali lipat. Selain itu, ia juga tidak pernah khawatir jika ada orang yang memanfaatkan caranya tersebut. Ia hanya bertujuan melayani setiap pelanggannya meskipun dibayar seadanya. Sebuah restoran bernama Electrolux Cube memiliki konsep yang tidak biasa. Jika sebuah restoran biasanya tetap di satu tempat, berbeda dengan restoran ini yang selalu berpindah-pindah ke beberapa negara Eropa. Proyek yang dijalankan oleh perusahaan perabotan Swedia ini berupa kaca transparan yang bisa dipindahkan. Lokasi terakhir dari restoran ini adalah Atta Piazza del Duomo di Milan, Italia. Sebelumnya, restoran ini telah beroperasi di atas Royal Opera House Swedia di Stockholm, Royal Festival Hall di London, dan juga Brussels, Belgia. Restoran ini berpindah ke beberapa negara Eropa setiap 4 bulan. Makanan yang ditawarkan adalah Houtet Cuisine, yaitu teknik memasak bangsa Perancis yang sangat rumit. Teknik memasak ini dicirikan dengan menu makanan yang kompleks yang membutuhkan persiapan rumit, teliti, dan syarat detail. Menu makanan di restoran ini juga dibuat oleh koki berbintang Michelin. Kira-kira akan berpindah ke mana lagi restoran aneh ini? Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh restoran yang berlokasi di Singapura ini? Barn Clinic di Singapura menawarkan konsep bertembakan rumah sakit atau klinik. Sesuai namanya, seluruh dekorasi dan suasana di tempat makan ini menyerupai sebuah klinik. Restoran ini mempunyai semua perlengkapan rumah sakit. Mulai dari tempat hidup, kursi roda, jarum suntik, hingga alat infus. Hmm, benar-benar aneh ya pemirsa? Pernahkah Anda berimajinasi untuk makan di dalam gunung berapi aktif? Restoran El Diablo di Spanyol bisa mewujudkan impian tersebut. Bayangkan saja, untuk memasak makanannya, para koki di sini menggunakan panas yang dihasilkan oleh gunung berapi. Terletak di Lanzarote, Spanyol, sebelah barat Maroko, para koki di restoran El Diablo memiliki akses ke gunung berapi untuk memasak semua hidangan. Di sini, para koki cukup meletakkan daging dan seafood di atas lahar panas. Munculnya lahar panas menjadi keuntungan bagi restoran ini dan menjadi daya tarik tersendiri. Restoran ini juga mengizinkan pengunjung untuk melihat cara memasak menggunakan lahar panas. Namun, untuk melihat atraksi memasak di atas lahar panas, pengunjung harus menyiapkan dana 50 euro atau sekitar 750 ribu rupiah. Tidak hanya menawarkan atraksi memasak yang unik, restoran El Diablo juga menyugurkan pemandangan yang luar biasa cantik dari dalam restoran. Yang lebih romantis, Anda bisa menikmati makanan sambil melihat matahari terbenar. Semua privasi dan layanan yang baik seringkali menentukan kualitas sebuah restoran. Hal itulah yang ditawarkan oleh restoran Solo Perdue di Vacoon, Italia. Di restoran ini, pengunjung tidak perlu menunggu lama untuk dilayani, karena restoran ini hanya memiliki satu meja saja. Diambil dari nama restoran Solo Perdue, yang berarti hanya untuk berdua, restoran paling pribadi ini dan terkecil di dunia ini terletak di sebuah rumah abad ke-19. Sebuah vila romawi yang sebelumnya dimiliki oleh penyayar Horace, 100 tahun sebelum masing-masing. Restoran ini menawarkan servis yang sangat eksklusif bagi pelanggannya. Dengan pelayanan kualitas satu ini, tarif yang dikenakan tidaklah murah. Anda harus menyiapkan uang 250 euro atau sekitar 3,7 juta rupiah untuk merasakan sensasi makan malam romantis di sini. Dan jangan lupa untuk membawa uang tunai, karena restoran ini tidak menerima pembayaran dengan kartu. Jika Anda pernah menonton film fiksi Alien, maka suasana markas Alien ini akan Anda dapatkan di HR Giger Museum Bar. Hans Rudolf Giger, salah satu ahli efek khusus di film Alien klasik di tahun 1979, menuangkan idenya yang futuristik dalam film ke restoran ini. Hans Rudolf Giger sendiri terkenal sebagai pelukis surrealis kenamaan Swiss. Nah heran apabila restoran di lantai teratas dari museum ini memiliki tema fiksi ilmiah seperti di film Alien. Mulai dari langit-langit dengan tentakel alien, sampai kursi hardconen yang menyerupai tulang manusia. Jadi, jika Anda tergila-gila akan hal berbau alien, dan ingin merasakan sensasi makan di dalam perut alien, maka tempat ini layak untuk Anda singgahi. Jika umumnya sebuah gua dipenuhi oleh stalactin, stalagmit, kondisi lembab dan dihuni oleh kelelawar, maka sudah pasti makan di gua sangatlah tidak nyaman. Namun hal inilah yang ditawarkan oleh restoran di South Shield, Inggris. Mau restoran di Mars dan Grotto, sebuah gua, justru menawarkan hal aneh tersebut. Awalnya, gua ini pertama kali digunakan pada abad ke-18 oleh pencuri, pelaut, dan penyelunduk yang menghindari hukuman atas kegiatan ekspor dan impor mereka. 300 tahun kemudian, gua ini dipoles untuk keperluan kuliner. Bahkan ada satu lorong khusus yang menawarkan sensasi makan menghadap laut. Unik sekaligus aneh bukan? Anda ingin mencobanya? Swirza, itulah 7 restoran paling aneh di dunia versi on the spot.